Hai saya mulai ini dengan perserta 25 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bubapak semua good morning how are you doing I hope that all of you are doing well and and this morning we have a program from dinas pendidikan Sleman and then are the supervisor from the dinas Bu Yulia will be accompanying us for about two hours today we will be discussing about a diagnostic assessment jadi nanti hari ini kita akan belajar sebanyak tentang adik asesmen diasno-diagnostik juga baru denger ya sempat browsing juga ini Bu Yulia untuk ini kemarin juga sempat-sempat tanya sama Bu Bu Dwi ini apa ya Oke Bapak Ibu before starting our activity today let's pray to begin our activity berdoa dipersilahkan dengan membaca Bismillah untuk yang muslim dan untuk rekan-rekan lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing silakan Bismillahirrahmanirrahim berdoa cukup Oke Bapak Ibu Selanjutnya kita lanjutkan ada sambutan dari Bu Dwi Nartini selaku ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Sleman Bu Dwi Nartini selaku pengawas mata pelajaran bahasa Inggris di Dinas Kabupaten Jerman yang saya hormati ibu bapak semua yang saya hormati Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua Insyaallah dalam kondisi sehat dan seterusnya juga sehat sehingga kita bisa melaksanakan berbagai tugas kita berbagai kewajiban kita demi anak-anak didik kita Oke Bapak Ibu yang saya hormati mungkin banyak sekali yang bertanya ya apa itu asesmen diagnostik dan saya yakin sekarang itu apapun kan ada di genggaman kita ya jadi kalau kita oh mau mengikuti kegiatan ini ya mungkin paling nggak untuk basic awal itu browsing-growsing dulu seapa atau ini gitu ya jadi memang ada beberapa yang istilahnya langsung chat saya apa itu asesmen diagnostik dan kayaknya mau menjelaskan itu waduh ini menjelaskannya juga agak perlu panjang lebar begitu ya oke Bapak Ibu saya tidak akan menyampaikan banyak mengenai asesmen diagnostik karena kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini nanti akan dibersamai oleh Ibu Yulia yang memang lebih menguasai lebih memahami mengenai asesmen diagnostik tersebut saya hanya akan menyampaikan mengenai kegiatan ini yang memang ini kegiatan dinas pendidikan Kabupaten Sleman yang untuk asesmen diagnostik tahun ini semua mata pelajaran akan melaksanakan maka Bapak Ibu mungkin persori satu sekolah bisa lima mapel enam mapel dan itu memang sudah istilahnya kita buat rancangan supaya tidak tidak terlalu tidak semua sekolah misalkan tidak ada satu sekolah itu yang semua mata pelajarannya ada di sana oke jadi begini Bapak Ibu untuk kegiatan ini nanti akan berlanjut ini adalah pertemuan perdana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak ilmu dari narasumber kita Ibu Yulia yang nanti juga akan membersamai kita sampai dengan pertemuan yang ketiga nah untuk bahasa Inggris pertemuan pertama itu kita laksanakan hari ini kemudian pertemuan kedua nanti direncanakan tanggal 5 Juli dan pertemuan ketiga jadi pertemuan ketiga itu nantikan untuk semacam refleksi dan evaluasi dari asesmen diagnostik yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah sehingga yang pertemuan ketiga di agendakan setelah tahun ajaran baru 2021-2022 dimulai atau dilaksanakan dan kemudian untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu mohon maaf karena memang awalnya itu kita agendakan untuk dilaksanakan secara luring karena mengingat kondisi sekarang yang memang kita perlu lebih waspada lagi maka kemarin ada informasi mendadak bahwa harus dilaksanakan secara daring untuk itu mohon maaf dan terkait dengan pelaksanaan itu sudah saya umumkan di grup saya minta bantuan kalau Bapak Ibu kebetulan yang nanti karena memang saya ada kendala saya tidak bisa mengensel untuk istilahnya untuk konsumsi yang sudah kami pesan maka silahkan nanti Bapak Ibu berbesar hati untuk mengambil konsumsi yang sudah kami pesankan itu sesuai waktu yang sudah kami infokan di grup mungkin itu saja informasi dari saya terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini silahkan Bapak Ibu semua nanti mengikuti kegiatan dari hari ini sampai dengan pertemuan yang ketiga nantinya oke terima kasih banyak Mbak Esri atas waktunya kemudian untuk presensi Bapak Ibu nanti silahkan mengisi presensi yang akan di share di chat di chat yang nanti akan di share oleh Pak Irfan jangan lupa Bapak Ibu semua untuk mengisi presensinya oke terima kasih demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bu Dwi untuk sambutannya ini nanti untuk betul ya kemarin jadi nggak cuma saya yang penasaran ini apa gitu ya assessment diagnostik yang jelas kalau dari kata diagnostik berarti mendiagnosa senjianoksa apanya gitu dengan menggunakan instrumen berupa assessment ya Bapak Ibu semua untuk lebih mengenalkan kita tentang apa itu assessment diagnostik kita akan dipersamai dengan Bu Yulia kali ini monggo Bu Yulia untuk acara keempat pembahasan tentang assessment diagnostik diagnostik dipersilahkan Bu Yulia waktunya Halo suara saya apakah terdengar 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 Tertanya Halu, Bu Yulia Pimpah apakah ini atau suara имиupnya kemuderte Sepertinya Halo Bu Yulia Naiknya Mungkin belum sambung lagi Oh ini masih Tapi masih di room kok Iya masih ada Oke Karena Silahkan Tapi terdengar ya Kita ketemu Daring Untuk menemani Keresahan saya di era sekarang Saya sebenarnya lebih memilih daring Tapi ketika kemarin Kebijakannya masih sampai Dengan siang kemarin masih luring Ya sudah saya sama Bu Yulia sampai bilang kita yang penting Bismillah saja Lalu akhirnya Muncul kebijakan bisa Daring Dan dengan risiko konsumsinya Enggak bisa di cancel Karena sudah agak sorean ya Nanti yang tidak bisa mengambil Diles saja sehingga Bisa diambil kartemannya Atau diberikan kepada Orang-orang yang Membutuhkan Kaksian kalau makanan Sudah di kepanmu Bajir gitu ya Bapak Ibu Oke Dulu itu kita sering mendengar Kalau narasumber itu Hanya menang satu malam Kami menang satu session Satu session kami ada penyegaran Yang waktu itu saya tidak join Tapi saya insya Allah Ketika mempersiapkan materi ini Saya konfirmasi ulang Dengan narasumbernya juga Sehingga saya berharap Tidak menyesatkan Bapak Ibu Mohon izin share screen Bapak Ibu sekalian Tes diagnostik Saya Berharap Bapak Ibu Seperti Yang tadi Bu Dwi Bu Asri katakan Ada kegalauan apa Ketika mendengar itu Boleh tulis di chat Bagaimana perasaan Bapak Ibu Ketika mendengar Kata tes diagnostik Gitu ya Ini kalau saya slide Saya tidak bisa lihat Perwakilan Bapak Ibu Ya silahkan Ada yang menulis Perasaan apa Yang Bapak Ibu Rasakan Ketika Mendengar kata Tes diagnostik Belum ada yang menulis Oke Saya juga sudah Men-sharingkan Di chat Sudah diulangi Dari Mas Irfan Ada tempat Di jumpboard Bapak Ibu bisa klik itu Lalu tuliskan Untuk berbagi Apa yang Bapak Ibu Pelajari Ketika Menyelenggarakan Pembelajaran Menjadi rumah Boleh di klik Ada yang berhasil Kalau berhasil Bapak Ibu akan Masuk ke link ini Bisa Ini link di klik Silahkan Kita akan masuk Ke Jumpboard Bapak Ibu Mohon menuliskan Di sana Sambil saya Menunggu Bapak Ibu Menulis di chat Perasaan apa Yang Bapak Ibu Rasakan Ketika Mendengar tes Diagnostik Oke Pak Wijokongko Sudah mulai Lagi Oke Kalau mau Ngisi di Jumpboard Caranya ini Klik Sticking note Lalu ditulis Di sini Misalnya Senang Misalnya Seperti itu Lalu Bapak Ibu Bisa tuliskan Namanya dulu Misalnya Julia Senang Ya Bapak Ibu Silahkan Baru Pak Wijokongko Yang menuliskan Perasaannya Di chat Room Dan juga Di jumpboard Apakah Bapak Ibu Semua Mengikuti Dengan Aktif Ini Karena Kalau Daring Ini Harus Aktif Kalau tidak Nanti Tidak ada Apa-apa Tidak mendapat Apa-apa Apakah Bisa Meng Mengakses Mengakses Link Ini Ya Bu Fero Senang Bu Sudah Irfan Menantang Ini Ngambilnya Salah Jangan Ngambil Jangan Ngeklik Pena Ngekliknya Sticking note Ini Yang Mengambil Ini Kita Hapus Ya Biar Tidak Mengganggu Pakai Sticking note Ya Pinter Ya Bu Novi Bilang Challenging Bu Challenging Ini Ada Temannya Untuk Pembukaan Mungkin Di sebelah Dulu Enggak Enggak Ada Pembukaan Oh Di sebelah Ada Bannernya Nanti Kesininya Sesudah Pembukaan Oke Baru Lima Orang Senang Belajar Media Pembelajaran Busri Wahyuni Oke Ada Yang Membantu Merapikan Senang Penuh Tantangan Nah Ini Word Improvement Silahkan Ada Yang Mau Melaju Ke SID 2 Saya akan di sini. Ini senang dapat pengetahuan baru. Ini yang tes diagnostik ya, bukan whatever you like. Senang and penuh tantangan. Oke. Baru enam orang, mostly putri. Ini ada berapa, Mbak Asri, ada berapa bapak dalam meeting ini? Kenapa, Mbak Asri, Mas Irfan, ada berapa bapak di meeting ini? Coba saya hitung ya, Bu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, dengan saya. Oke. Di antara 40 orang, ternyata 25 persen enggak ada yang pria ya. Kita wanita mendominasi, mohon maaf ya. Pak Kongko bilang tes awal, tes kemampuan. Mbak Asri bilang tes matrikulasi, tes kemampuan awal. Burina perasaan terkait tes diagnostik ingin tahu. Ya, oke. Baik, mari kita kepoin bersama-sama. Tes diagnostik itu seperti apa? Terima kasih tipe-tipe pembelajar seperti Bu Asri, Budwi, dan teman-teman yang pasti sudah berselancar dulu untuk mencari tahu. Jadi nanti, dan dulu, masih ingat waktu kegiatan dengan MGMP itu salah satu syaratnya tes diagnostik dan saya itu pernah merasa menjelaskan tentang tes diagnostik, tapi audiensnya kurikulum. Lalu, Mbak Wit, saya ajak ke sekolah binaan saya untuk sharing dan jadi di sana sharingkan apa yang ditemukan. Nah, ini mengatakan seperti seorang dokter mendiagnose. Oke, berarti Bapak Ibu akan berbagi tidak hanya dengan saya, tapi dengan Bapak Ibu yang lain. Maka jangan khawatir, seharusnya banyak nanti kita. Nah, terkait dengan yang ditulis di sini, saya ingin melihat, oh ilmu baru lagi. Jadi ini ada yang, ada yang nyampur ya BDR dengan diagnostik, oke. Biasmin senang karena Anda belajar tentang teknologi, improvement and challenging. Saya terima kasih ya guru-guru bahasa Inggris ini bahwa situasi pandemi yang menantang ini ternyata bagi Bapak Ibu dijawab dengan sebuah tantangan yang menyenangkan. Terima kasih. Saya akan mengundang siapa yang ingin berbagi dengan, sebelum saya membahas kutipan ini, yang menulis dengan challenging. Ada beberapa, tapi saya mengundang yang willing to share. Mengapa dikatakan challenging? Mas Irfan, silakan kalau mau ditunjuk. Baik, saya tunjuk. Tadi yang bilang challenging adalah Bu Widayati. Widayati, sekaligus improvement. Mbak Asri balik ya Mas Irfan, Mbak Asri moderator. Oke, saya akan perbaiki nanti. Maaf. Oke. Bu Wid, silakan berbagi mengapa challenging, karena sekaligus Bu Wid juga sudah menuliskan improvement-nya. Silakan sharing 2-3 menit, please. Mohon maaf, ini saya ada di rumah, sinyalnya kurang bagus, jadi videonya tidak bisa saya buka. It's okay. Terima kasih atas waktunya untuk Mas Wani. jadi deg-degan ini saya ngomongnya. Challenging karena pada saat ini guru harus mau tidak mau melakukan revolusi ya. Dari yang pada sebelum terjadinya pandemi itu masih memilih untuk di yuna nyaman, tidak mau menggunakan teknologi. maka pada masa pandemi ini mau tidak mau harus belajar sesuatu yang baru, bagaimana memanfaatkan teknologi itu dalam pembelajaran. Seperti itu mungkin. Oke. Terima kasih Bu Wid, Bapak Ibu minggu lalu ya, saya pergi ke LPPKS untuk nge-host podcast dengan narasumber yang code certified. Di situ dikatakan bahwa ada istilah kita itu harus learn dan relearn. Nah, menurut beliau, selama BDR ini, guru yang sudah Mbak Wid katakan tadi, berusaha menaklukkan tantangan dengan belajar TI, kita itu levelnya masih learn. Padahal murid kita sudah menjadi familiar user of technology. Jadi, ketika mendengarkan beliau, saya terhempas-hempas dia. Nah, itu saja kita termasuk yang sudah mau learn. Coba kalau yang masih ingin bertahan di Yona Nyaman. Kita baru belajar bagaimana menggunakan jimit, bagaimana menggunakan jambot, bagaimana menggunakan Google Doc, dan mohon dieksplore lebih banyak lagi, sehingga BDR ini terpecahkan. Ada cara lain, itulah kenapa diagnostik ini yang Bapak Ibu katakan sebagai ilmu baru, menarik, sebetulnya enggak baru-baru amat sih. Cuma karena kita itu biasanya kalau enggak dipaksa oleh kementerian gitu, lalu tidak tidak memaksa diri untuk belajar. Nah, saya mengutipkan ini hal yang lama untuk mau masuk ke diagnostik itu. Ini menghempaskan lagi ini tulisan dari Mursi di 93 tentang total quality management. The only legitimate purpose of an examination in the classroom is to help the teacher and learner to decide what to do next. Ini. Sebuah paradigma yang saya ingin Mbak Asri untuk berkomentar. Dekan yang berikutnya. Tadi Mbak Wid, sekarang Mbak Asri, busnya dulu sebelum kita lempar ke yang lain. Oke, saya lagi nulis sticky note di harisan ini. Mbak Wawa, nanti saya buka sticky note-nya. Oke, sebentar saya bacanya. The only legitimate purpose of exam in the classroom is to help teacher and learner to decide what to do next. Ini kalau dari sini saya memahaminya bahwa peserta didik itu harus dilibatkan dalam, dilibatkan dalam oleh guru untuk menentukan juga strategi pembelajaran apa yang tepat untuk mereka. Jadi, mungkin semacam, mungkin loh ya, kalau dari ini tadi, karena di situ ada kata, kata, maaf, oh ya, ada kata tadi student and teacher to decide what to do next. Ya, teacher and learner to decide what to do next. Berarti memang mereka dilibatkan. Mungkin ada di awal semester itu, kalau ini bayangan saya strateginya, di awal semester itu ada semacam need analysis. Jadi, seperti anak ditanya, berapa anak yang mungkin menyukai gambar visual learners atau mungkin berapa anak yang mungkin mereka lebih nyaman jika belajar dengan audio, dengan media audio. Kemudian dari situ guru menganalisa hasilnya. Oh, ternyata mayoritas muridku ini mereka having fun ketika belajar dengan video. kemudian karena untuk sebagian juga banyak yang suka audio, berarti bagaimana menggabungkan itu untuk membuat media pembelajarannya. Jadi, nanti medianya, sourcenya harus lebih banyak yang seperti ini, dari need analysis ini. Mungkin bisa di awal tahun pembelajaran atau di awal semester. Nah, dari situ terus guru bisa memetakan nanti strategi apa yang digunakan. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekian lama kita itu di BDR ini banyak yang mengeluh, mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk bukan barisan yang itu, ketidak terlibatan siswa, kemudian ketepatan pengumpulan tugas, itu saja menjadi keluhan tersendiri. Kemudian di sisi lain guru-guru juga khawatir ketika pekerjaan di rumah itu sesungguhnya bukan purely learner work, tetapi bisa jadi bahkan pada khawatir tes itu juga yang mengerjakan orang tuanya. Nah, padahal mestinya ketika tes atau apapun itu anak-anak sudah dilibatkan sehingga mereka tahu mereka akan diperlakukan seperti apa. Dan tadi Mbak Asri itu sudah pergi jauh lagi bahwa need analysis yang dulu saya kalau menemani guru apa ya bisa kita, RPP itu disusun sesuai dengan karakteristik peserta didik itu kan sebenarnya sudah lama ya, tapi berapa banyak yang mau melakukan dan meyakini it works gitu ya. Dan ketika saya memfasilitasi guru penggerak, maka mereka melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan it works gitu, ini menguatkan saya untuk Bapak Ibu. Ini karena di sini ada yang mengatakan, Reformation and Teaching, ya. Let's reform our learning teaching gitu ya, biar lebih bermakna. Kemudian terkait dengan Narasumberu tadi ketika mengatakan adanya kita yang harus relearn, ada kutipan lain lagi yang saya ingin sharingkan adalah ketika BDR itu terjadi karakter loss. Bapak Ibu, yakinkah Bapak Ibu ketika murid mengerjakan testnya even dengan Google Form, even dengan durasi yang dibatasi, anak-anak juga bisa jadi, mereka tetap bisa melakukan dalam tanda petik keturangan dan Narasumber itu mengatakan itu dilegitimasi oleh sekolah menjadi nilai rapor. Nah, 10 years to go, anak-anak ini akan menjadi orang dewasa seperti kita yang belajar bahwa curang itu enggak apa-apa, yang penting bisa dapat nilai bagus. Nah, karakter loss yang luar biasa ini yang nanti akan kita rasakan dampaknya, itu mestinya di pembelajaran kita ke depan, entah itu tatap muka maupun belajar, tatap muka terbatas ataupun belajar dari rumah, harus kita antisipasi supaya bisa menghapus karakter loss yang tadi. Nah, salah satunya kita akan belajar mengenali siswa dengan mendiagnos seperti yang ditulis oleh teman-teman, apa sih karakter loss, apa sih kompetensi loss dari yang terjadi pada dunia pendidikan kita. Apakah slide saya terbaca? Bapak Ibu? Terbaca, Buk. Terbaca. Terbaca, oke. Saya ingin sambil begini biar ada kehidupan. Katanya, dengan COVID ini, kalau di data UNESCO itu ada 940 juta siswa. Indonesia sendiri, muridnya itu 35,3 juta siswa. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, ada karakter loss, ada kompetensi loss, sehingga sebetulnya ada bahaya di sana. Itulah kita mengupayakan untuk mendembatani dengan diagnostik ini, apa saja yang bisa kita diperkenalkan ini apa? Tidak sekedar decrease, tapi untuk mengurangi yang lebih dalam lagi. Nah, belajar di rumah ini, defisit capaian belajar ini, akan kita diagnosa dengan diagnostik tes ya, tes diagnostik. ternyata kalau ngomong beli-liberi. Lalu, itu dasarnya apa? Dari UNESCO sendiri ada guideline-nya. Karena akan terjadi deficit competencies, maka harus ada remedial degen, ada diagnostic treatment, ada perlakuan yang mendiagnosis itu. Keuntungannya apa? Ya, nanti akan ada pampun search learning. Kita harus bikin protokol, peraturan keselamatannya, dan yang tidak boleh tertinggal, dan yang utama adalah untuk wellness dan protection. Maka itulah kenapa student well-being itu tetap digemalkan meski di era ini. Sehingga kita dapat menyentuh orang-orang yang sangat termarginalkan. Tadi Mbak Witi itu gurunya saja sinyalnya lemah. Lalu off-camp. Kita, kalau pembelajaran virtual begini, juga banyak murid kita dengan segala macam kondisi yang harus kita terima, mem saya off-camp. It's okay. Tetapi, make sure bahwa mereka still in control. Maka itulah kenapa Bapak Ibu, saya memberikan tugas online seperti ini, menjawab di chat, kemudian di jambat. Itu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu terlibat. Seperti itu ya. Mbak Astri dan teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, dimanapun boleh raise hand, boleh tulis di chat. Oke, monggo Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya langsung saja pas di materi itu ya. Pas di materi itu, sudah ada seminggu selesai. Oke, monggo Ibu Bapak, kalau ada pertanyaan, atau apapun yang ingin disampaikan terkait. Saya dibantu pantau ya, Mbak. Oke. Kita di sustain education on pandemic ini untuk yang harus kita kawal adalah bahwa akan mengaktivisipasi learning loss ini. Nah, itulah kenapa tadi juga sudah disebut-sebut Mbak Astri, Mbak Ued, Bu Dwi, dan juga ditulis Pak Widjo, Mas Irfan, dan Pak Ir, juga di chat tadi. To assess student need. Yang di-assess apa? Academic, emotion, social, dan juga readiness. akan lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa meng-assess minat atau gaya belajar seperti yang tadi dicampakkan oleh Mbak Astri tentang visual learners, auditif learners kita. Untuk apa meng-assess ini? Untuk strengthen learning ecosystem. Jadi, yang diperkeluat adalah ekosistem belajar. Kalau ini sudah tahun ketiga, kita menemani murid belajar dari rumah dan Bapak Ibu tetap dengan keluhan yang sama, pertanyaannya adalah have you ever tried to change to strengthen your learning ecosystem? Kalau kemarin dengan cara itu it doesn't work, jangan diteruskan lagi. Obat flu saja, aturan minumnya itu hanya 3x1, tulisan di bawahnya apa Bapak Ibu? Jika sakit, berlanjut hubungi dokter. Ya kan? Jangan diminum terus. Tidak sembuh itu. Jadi, kalau satu strategi sudah dilakukan 3x, masa kalau dia saja jatuh 3x, masa tidak berdiri juga? Jatuh dilupan yang sama ya? Apa yang di-strengthen? Peragam belajarnya. Bapak Ibu sekarang tidak boleh kekeh, mari keh, gitu ya. Lalu muridnya hanya bisa WA. Saya juga, nah, dibuat beragam sehingga akan muncul enthusiasm. Lingkungan belajarnya karena daring, ya, in such a way, gitu. Nanti kalau tatap muka terbatas, saya itu dengan melihat 2x ASPD dan juga TKN, saya itu berpikir begini, ini mah kalau di sekolah, anak-anak bisa dikemendalikan ya, pakai protokol sedemikian ketatnya, keluar dari sekolah, he knows just be themselves and God. Ya kan? Di rumah orang tanya, apakah menjagai seketat Bapak Ibu di sekolah? I don't think so, gitu ya. Kemudian blended learning, tidak ada cara lain. Sekarang itu blended learning. Makanya kemarin itu ketika MDMP kita disuruh totally low-rank itu saya bilang, boleh hybrid, boleh blended, gitu ya. Karena situasinya kok kayaknya memang menuntut kita seperti itu. Lalu recover learning loss-nya apa? Kita harus menghilangkan deficit kompetensi tadi, mengurangi hilangnya waktu belajar, maka kita lakukan ini, assessment diagnostik. Bagaimana caranya? Kita rebalance the correct theorem. Kompetensi esensial, kata kuncinya kompetensi esensial. Karena tadi siapa yang mengatakan Mbak Wit atau Budu? Saya lupa, mendiagnosis apa Bu Mbak Asri ya. Yang didiagnosis kayak apa? Ini, kita urusannya masih seputar ini. Kompetensi esensial, kata-kata esensial. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, yang kelas 7 itu gurunya mengatakan, kamu belum ketemu muridnya, nggak kenal muridnya. Wah nggak boleh sudah satu tahun kok nggak kenal muridnya. Ayah muridnya disapa. Supaya mereka merasa memiliki Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kalau ditanya, dulu gurunya yang diingat apanya gitu, yang terkesan pelajarannya apa the way they treat you. Kan yang diingat adalah how you interact, how you melakukan berdinamika sebagai murid, sebagai manusia. Nah, jangan sampai murid kita kehilangan pengalaman itu. Kalau bahasa Inggrisnya pasti lupa gitu ya, tapi bahwa Bapak Ibu adalah guru yang perhatian, itu penting. Kemudian caranya mengkaji-kaji. Bapak Ibu, berapa persen pun, kalaupun kita bisa tatap muka terbatas, kita ini pasti menunggu kesepakatan berbagai kementerian. Kemudian saya tahun 2020 saat pelatihan pernah ditanya narasumbernya menurut Bu Yulian new normal itu bagaimana? Saya mengatakan new normal itu ya kayak sekarang ini kita sekarang akan pakai masker kalau di tempat umum kemudian kita tidak akan goberas gabus seperti dulu di PK-CPG untuk menerima kan memang ekspresikan kedekatan dan kita akan menjaga jarak dan selalu bersih kalau new normal dalam pembelajaran itu apa? Kurikulum 2013 sudah disesuaikan sudah tahun kemarin diawali dengan assessment ini yang kita akan lakukan pembelajaran dengan protokol kesehatan jaringnya blending itu nah sekarang kita lihat apa bedanya tes diagnostik dengan sebagai assessment dan assessment awal tadi sudah ada yang menuliskan juga kalau assessment awal itu untuk mengidentifikasi kelemahan peserta didik sebagai dasar interpretasi dalam tugas tindak selanjutnya itu tapi kalau kita lihat tes diagnostik ini di tujuan yang pertama ini juga untuk mengetahui kesulitan belajar dan kesalahan pemahaman konsep bapak ibu murid pasti mengatakan gak enak ya kalau gak diterangkan gurunya juga merasa hmm betul enggak keliru nah kita akan segera hentikan itu dengan tes diagnostik ini kemudian bagaimana kita akan mendapat penguatan itu ini dari Jenny and Melo tes yang digunakan untuk mengetahui satu kekuatan dua kelemahan ya jadi both ketika mempelajari sesuatu dasarnya eh sorry hasilnya menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut lalu tesnya bentuknya apa bisa pertanyaan bisa permintaan oke apakah sudah ada pertanyaan jika belum saya akan lanjut nah disini bedanya tes diagnostik dengan tes prestasi fokusnya pada kesulitan belajar kemudian dia terbatas mengapa terbatas ya di kelas itu saja kemudian kapan pelaksanaannya selama pembelajaran gunanya untuk apa memperbaiki kelemahan atau kesulitan belajar kemudian levelnya yang mudah kemudian bagaimana peran daya bedanya daya beda putar rendah digunakan bukan untuk membedakan kemampuan tapi bedanya yang disini untuk membedakan bahwa semakin memiliki daya beda tinggi semakin membedakan kemampuan siswa nah tes ini assessment diagnostik ini adalah proses yang sistematis kemudian kemampuan dan kesulitan belajar tadi dua hal ini akan menjadi informasi bagi guru untuk menyusun program yang lebih sesuai bapak ibu ketika saya mendampingi calon guru pengira itu ketika mereka belajar berdiferensiasi ada satu ungkapan yang disampaikan salah satu peserta dan saya itu sampai sekarang gak akan lupa saya itu malu ibu kenapa ya ternyata sekian lama itu metode mengajar saya itu hanya cocok untuk satu anak tapi saya pakai untuk anak satu kelas sebuah refleksi yang sungguh mengharukan karena kita juga bagian di dalamnya saya sudah berusaha ketika jadi guru itu melakukan proses yang berdiferensiasi ada auditif visual kinesthetik itu kita integrasikan yang belum saya lakukan adalah diferensiasi produk jadi bapak ibu ketika kadenya sama lalu produknya itu boleh sesuai dengan interesnya anak-anak jadi yang suka lagu maka produknya yang suka gambar-gambar kita kan sekian lama produknya juga harus sama bayangin anak yang gak suka gambar suruh gambar pasti gak enak banget gitu ya dan itu ketika saya mengikuti pelatihan dan merasakan ditugasi satu saya ngumpulin tiga karena saya masih suka itu menjadi penguat dan dilakukan oleh para talent guru penggerak itu ternyata anak-anak menjadi antusias karena melakukan yang mereka suka dan di era sekarang ini bapak ibu ketika kurikulumnya saja diberi peluang untuk itu yang membuat murid naik kelas dan lulus itu juga guru sumbernya boleh dari segala macam apapun tidak harus tes mengapa bapak ibu tidak menghidupi the student's enthusiasm karena bapak ibu semua pasti pernah membaca people learn best when they know the need orang akan melakukan belajar yang terbaik ketika mereka merasakan itu kebutuhan bapak ibu hadir di sini dan mungkin manrengin laptop ini sambil mendengarkan saya karena apa ya tes diagnostik itu coba kalau enggak gitu kan rpp lagi gitu itu maksudnya kapan gitu ya jadi mari kita mulai hidupi lagi semangat untuk melayani murid sesuai dengan their interest their passion kata drumit a form of pre-assessment that allows teacher to determine students individual strength weakness knowledge and scale prior to instruction jadi itu karena guru bahasa inggris saya tidak akan terjemahkan ya itu penguatnya it was primarily used to diagnose student difficulties and to guide lesson and curriculum planning jadi segera ini tadi budwi kita akan tiga kegiatan minggu ini pemahaman nanti PR-nya adalah berbagi dalam kelompok menjadi tiga kelompok kelas 7, 8, 9 silakan secara daring or blended up to you atau nanti langsung ngumpul di Rumah Makan Muara Kapuas untuk diskusinya keren juga tuh untuk bagi tugas gitu ya lalu minggu depan presentasi terus pas tahun pelajaran baru implementasi analisis kita masuk yang ketiga Bapak-Ibu presentasi hasil implementasi gitu manfaatnya nih bahasa Indonesianya itu bahasa Inggrisnya to plan meaningful and efficient instruction Bapak-Ibu meaningful bermakna saya belajar ini dari tahun 80-an ayo siapa yang baru lahir saya sudah ikut pelatihan pembelajaran yang bermakna itu dua saja ya konteksual sesuai dengan real life dan student real need most of tugas-tugas guru itu biasanya pedagogic task hanya dilakukan di dalam kelas dulu banget saya itu karena mengikuti dari kurikulum 70 lalu 80 90 lalu tahun 2006 terus 13 jadi merasakan bedanya zaman dulu di pelatihan awal itu seneng banget muridnya sudah bisa bertanya what's your name how old are you where do you live gitu lalu sama Bu Dwi Nartini belajar tentang KBK belajar tentang socio-culture of the language ketampar tuh and real life gak ada orang nanyain data diri detail gitu kecuali sedang diinterogasi di kantor polisi terus kita masih ngelain ini kalau masuk ke hotel nanya identitas gak ada tuh di hotel ditanya potes UNN lalu dengan data alamat lengkap umur langsung minta KTP doang gitu kan itu konteksual itu meaningful maka saya sangat ingin diundang oleh guru-guru bahasa Inggris untuk gabung di gymit mereka ikut kelasnya untuk bisa ngobrol whether or not our learning teaching meaningful and most teachers ketika belum pandemi masih hanya mengandalkan buku LKS dari sebuah sebetan lalu hidup matinya hanya di sana pertanyaannya adalah are you satisfied are the students satisfied gitu ketika zamannya UN wajib drill yang sekolah bagus itu ada progresnya yang sekolah swasta muridnya sedikit dengan slow lanernya banyak gitu ya kalau di Monaf itu muridnya saya baru datang di 30 atau 40 menit awal sudah selesai ngerjain muridnya udah tidur di depan komputer soal yang bikinnya susah-susah itu sama murid habis dicentangin saja tanpa dibaca that's why ketika sudah enggak ada UN ya sudah kita enggak usah hanya mengukur knowledge kognitif saja kita hidupi pembelajaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan belajar murid ini jenisnya ada general diagnostic ada analytic ada psychological yang general itu untuk mengukur psikologis dan juga evaluasi hasil belajar jadi tolong kita bersama-sama diagnostik enggak cuman akademis ya psikologi penting nanti kita akan melihat slide-slide yang menarik kemudian sorry kita kita ujuan utamanya adalah menemukan siswa yang memiliki kesulitan itu yang harus kita kawal untuk general kemudian untuk analytic untuk mengetahui lemahnya dimana kalau tadi kesulitannya apa materi apa sekarang lemahnya di bagian mana kalau ngomongin bahasa inggris text descriptive katakanlah itu sebagai salah satu materi lalu gimana apakah leksiko geometrical visionnya atau generic structure saya kira kalau generic structure bukan terlalu hal yang sulit tetapi lebih pada reading for comprehension nanti kemudian untuk psychological itu instrumennya lembar observasi bisa menganalisis karya itulah kenapa assessment assessment untuk enrollment itu sekarang banyak bikinnya karya tulis pesai gitu karena dari situ terlihat karakternya knowledge dan juga scale nya lalu dilanjutkan dengan wawancara ataupun kita bisa seperti karena ini istilahnya kedapturan semua klinis laboratoris gitu ya jadi jadi kalau bahasa inggris klinisnya ya untuk anak itu tertentu saja kemudian secara lab itu ya digali lagi lebih dalam untuk melihat bagian-bagian yang akan kita termati untuk ditarikan solusi ini tadi fungsinya saya tidak akan ulang kemudian posisinya untuk apa menuntaskan kade buruh bukan ada tugas mana tugas mana yang belum memuaskan kemudian kesulitannya seperti apa bantuan apa yang diperlukan murid ini yang harus menjadi pertanyaan buruh bukan sekedar mengejar tugasnya mana tugasnya mana whether or not your tugas give them burden burden ya jadi tidak cuma memberi beban ternyata malah membosankan juga nah Bapak Ibu ini akan memperkenalkan Bapak Ibu pada dua jenis kognitif dan non-kognitif kita yang non-kognitif dulu kalau yang akan menjadi tugas kita teman-teman pengurus MGMP dan Bapak Ibu sekalian nanti yang kognitif tapi saya ingin Bapak Ibu ini kalau Bapak Ibu ingin menunjukkan kecintaan pada murid kalau ingin lebih mengenal murid kalau ingin lebih memiliki relasi yang cukup dengan murid coba nanti gali ini cari tahu tentang kesejahteraan psikologi sosial dan emosi murid tolong Bapak Ibu Yandera ya muridnya dikaroke secara dari hati ke hati apalagi yang kelas tujuh yang tahun kemarin merasa kok relasinya belum entah sekarang relasi daring ini juga cukup mengakrabkan begitu tidak harus ketemu kemudian mengetahui aktivitas belajar di rumah kalian ngapain belajarnya sama siapa sampai jam berapa kalau sudah sekolah keras apa seperti itu juga mengetahui kondisi keluarganya mengetahui latar belakang pergaulannya kalau saya tidak salah kayaknya keliteh berkurang ya dengan BDR ini mereka tidak kenal gengnya lagi mengetahui gaya belajar ini yang tadi dikatakan auditif visual karakter minatnya mereka suka musik suka tari suka gambar coba Bapak Ibu gali tentang ini dan temani mereka berkembang ini ya minimal kalau wali kelas wajib kalau tidak kalau Bapak Ibu termasuk orang-orang yang mengawal mengajar dari hati teaching from within teaching from your heart ini lakukan tunjukkan pada murid bahwa mereka masih punya guru-guru yang dapat menjadi apa ya penduduh bagi mereka kalau yang kognitif jelas ya Bapak Ibu mengidentifikasi capaian kompetensi menyesuaikan pembelajaran dan memberikan remedia ataupun pembelajaran tambahan bagi anak-anak yang di bawah rata-rata ini yang non-kognitif tadi sudah kemudian keterampilan bertanya karena ini yang penting bertanyanya karena tidak tagian saya tidak akan membahas terlalu detail saya cuma ingin mengeksplore menat ini saja contoh kalau non-diagnostik itu Bapak Ibu menanyakan apa yang kamu rasakan bagaimana belajar di rumah apa kegiatanmu seperti itu kemudian Bapak Ibu kalau telaten muridnya cerita didengarkan atau one day mungkin Bapak Ibu bisa ngasih link jambot atau link google dok anak-anak suruh cerita suruh gambar sehingga Bapak Ibu ngerti sekarang ilustrasikan atau Bapak Ibu bisa minta mereka bikin puisi sesuai minat tadi lakukan ini di luar jam hanya untuk lebih mencintai murid supaya mereka character loss kemudian knowledge loss kemudian skill loss masa mereka juga harus heart loss gitu ya merasa tidak dicintai lagi ini untuk strategi tanya jawab non-kognitif pastikan pertanyaannya mudah bisa menjadi aturan stimulus dan informasi kemudian memberikan penguatan nih lalu seperti probing gitu ya Bapak Ibu kalau misalnya menanya kalian tadi sarapan apa ternyata muridnya tidak pernah sarapan dan juga orang tuanya sibuk bukan berarti sibuk tidak abai dengan anak tetapi karena memang tuntutan kebutuhan hidup gitu lalu bagaimana kita bisa menemani dan menguatkan mereka untuk tidak menyalahkan keadaan tetapi menjadi pribadi yang lebih tangguh seperti itu kalau Bapak Ibu berkenan melakukan assessment non-kognitif lalu ini tindak lanjutnya sesudah bisa mengidentifikasi ekspresi negatif bisa diajak diskusi kemudian kalau perlu ngobrol dengan orang tuanya lalu kita bisa membantu mereka berkembang menjadi yang lebih baik saya akan masuk ke yang mata pelajaran tapi sebelumnya kalau ingin diskusi dulu silahkan saya siap mendengarkan kalau ada yang dari chat Mbak Esri saya minum sedikit sebentar ya monggo Ibu Bapak jika ada pertanyaan bisa resen langsung apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu izin bertanya Ibu dengan Ibu siapa nih saya Nani Briliandi dari SMP Pangkas Mati Ibu monggo Ibu Nani silahkan terima kasih untuk tes untuk yang diagnosi tes ini yang ingin saya tanyakan yang pertama contoh bentuk assessmentnya Ibu dari berupa yang misalnya yang berupa form begitu apakah berupa pertanyaan atau berupa bisa dilakukan dengan multiple choice atau bentuk-bentuk yang lainnya begitu kemudian yang bisa dilakukan untuk mengukur tolak ukurnya Ibu apakah tolak ukurnya hanya berupa deskripsi atau bisa juga dikenakan untuk yang berupa angka begitu begitu saja Ibu terima kasih Ibu dari SMP Pamungkas pertanyaan pertamanya tadi tentang bentuk instrumennya kalau tidak salah saya memahaminya jadi bentuk instrumennya seperti apa kemudian yang kedua sepertinya tentang indikatornya indikator bahwa ini tuh misalkan kalau tadi ada kognitif non-kognitif dia dianggap anak ini dianggap dia mengalami kesempatan X itu jika ada indikator apa yang muncul dari instrumennya seperti itu maksudnya Ibu Nani iya betul lalu untuk ketercapainya Ibu misalnya kira-kira indikatornya itu sudah tercapai apakah hanya berupa deskripsi atau bisa kita tuangkan dalam angka begitu terima kasih dalam bentuk pedoman penilaian atau rubrik mungkin seperti itu ininya katanya bisa diukur dalam bentuk pedoman atau rubrik seperti itu iya monggo Bu Yulia oke terima kasih Bu Nani itu keingin tahuan yang sudah terbang saya baru sampai yang non-diagnostik yang mata pelajaran sabar setelah yang satu ini tadi kan kamu minum kalau yang non-diagnostik Ibu lihat ini untuk mengukur kesejahteraan psikologis aktivitas belajar kondisi keluarga gaya belajar jadi do you think that we can use apakah bisa kuantitatif karena kita bertanya tentang hal-hal yang sangat personal do you think tadi Bu Rina di cat juga bertanya apakah bagaimana untuk menyangkau yang luas karena ini menyangkau masalah hati masalah psikologis masalah emosi ini lebih personal jadi kalau Bapak Ibu belum pernah penelitian kualitatif mungkin gak terbayang yang terbayang semuanya survei pakai skala ligor padahal ligor itu sebetulnya juga kualitatif juga tidak dikenalkan poinnya adalah ketika non-kognitif ini saja yang Bapak Ibu jika Bapak Ibu mencintai murid mencintai mengajar coba punya potret minimal kelas yang di Waleni itu bagus lah kalau Bapak Ibu punya kepedulian kecintaan tinggi jadi gak harus yang luas Bu Rina gak usah pengen se-Indonesia suatu sekolah tetapi Bapak Ibu mengenal coba bayangkan kalau wali kelas 7A BCD semua melakukan non-kognitif pasti kenal muridnya ya gak tahu derita muridnya ketika gak tahu kesenian muridnya ketika orang tuanya kerja HPnya gak ada mereka mau ngapain juga gak tahu tahu-tahu sudah ditageh tugas gurunya kayak gitu jadi empati yang penting lalu hasilnya seperti apa kita tidak akan minta tetapi what is important ace tindak lanjutnya bahwa semakin sedikit anak akan mengurangi karakter akan berkurang anak-anak yang perilakunya tergradasi karena tidak ada orang tua yang menampingi itu Bu Nani jadi saya mengedepankan non-kognitif ini untuk juga menjadi PR Bapak Ibu untuk lebih mencintai murid lebih membantu murid berkembang menjadi pribadi yang lebih baik karena siapa lagi mereka mengandalkan ke orang tuanya ke gurunya ya as far as we can gitu ya ini semoga menjadi penguatan saja ya itu kalau Ibu lihat ini saat sesuanya menjawab pertanyaan berikan penguatan lalu ada pertanyaan lanjutan kembali ke fokus lagi ini kan seperti coaching kemudian ketika murid bertanya bisa langsung menjawab bisa menggali murid sehingga ketika dia tanya Bu sebaiknya saya bagaimana ya Bu kalau masalah saya begini Ibu juga bisa memberi mereka kesempatan langkah apa yang mungkin kamu lakukan hal-hal apa yang bisa kamu optimalkan itu akan membantu murid metakognitifnya berkembang daripada sekedar ibu langsung oh kalau baik itu ya gini saja memancing kreatif kita ini lebih dalam bahasa jawanya ngurip-uripi kondisi kenyamanan murid sehingga student well-being sejahtera secara psikologis ini tercapai itu Bu Nani untuk yang non-kognitif nah yang kognitif kita akan masuk ya Bu seperti apa Bu Nani mau sudah setengah jam kok belum selak kebelet jenisnya dalam mapok ya kemudian dalam KD kemudian dia tidak boleh miskonsepsi lalu apa yang harus dilakukan di sana ini ini untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa jadi nanti Bapak Ibu sekalian sesudah ini mungkin bisa pergi ke muara kapuasi yang tadi kalau mau luring diskusi di dalam grup saya kemarin itu minta KD-nya hanya nanti untuk mengawal tentukan KD pertama di minggu pertama terus dicek saya masih ingat Bu Rina waktu itu karena saya jatahnya nunggu ini Bu Rina dan saya sering ngobrol dengan beberapa guru bahasa inggris termasuk juga Mbak Asri Mbak Wibu Dwi Pak Wijokongkos dan teman-teman yang kadang ketemu di Prima itu tentang scaffolding indicators ya enggak untuk bisa ke KD ini kan harus ada scaffolding nah itu yang saya terngiang-ngiang nah untuk tes diagnostik ini nanti di KD ini itu diturunkan scaffolding scaffoldingnya itu yang didiagnose ilustrasi saya pernah menungguin guru bahasa inggris yang sesudah mengerjakan satu dua latihan lalu diminta membuat pertakapan atau ada yang lebih parah habis nyanyi good morning good morning good morning how are you gitu tas muridnya suruh bikin percakapan untuk greetings saya gini ya ini kalau gurunya patah hati ya lumrah kalau yang bisa langsung bikin percakapan sekelas itu ada tiga pasangan itu sudah extraordinary students karena menurut saya dari mendengarkan lagu bisa bikin text transaksional itu butuh scaffolding yang lumayan tanpa exposure yang cukup enggak mungkin itulah sebetulnya kejawab kenapa enggak semua anak di kelas itu mentah PKD nah itu yang harus dimiliki lalu kita kan ada di kelas tahun ajaran baru ya nanti KD untuk bulan Juli lalu diidentifikasi scaffoldingnya dari kelas di bawahnya lalu terus bahasa Inggris kelas tujuh nah itu ini yang paling enak itu yang kelas 9 nanti yang grupnya guru kelas 9 paling enak paling ceto gitu ya KD pertama apa ayo saya sudah tanya budu katanya KD pertama itu selalu 31 dan 41 tapi kan 31 dulu ya bukan 41 dulu minggu pertama 31 dulu kan ya kan ya Bapak Ibu ya nah kenapa nih 31 bukain 31 itu katanya adalah menerapkan fungsi sosial teks interpersonal dan tulis harapan doa sucapan selamat bahagia prestasi nah ini kan banyak teksnya di mapping yang paling pertama yang mana lalu di mapping lagi scaffolding di bawahnya apa untuk bisa ini gitu itu kalau ngomongin bahasa inggris selalu yang mudah itu kalau ngomongin patah pelajaran konsep seperti matematika IPA nah ini ketentuannya yang ini ketentuan Bapak Ibu harus diikuti jadi di KD 3.1 tenti munculkan dua soal soalnya boleh pilihan ganda boleh completion terserah kelompok dari kelas kelas 8 yang terkait scaffolding kesini tadi kesini itu kemana KD ini ya kan itu bikin enam soal yang terkait KD ini tadi di kelas 7 ambil dua soal sehingga kalau kelas 9 soalnya 10 paham lalu soalnya apa ya tadi terserah Bapak Ibu bentuknya seperti apa karena ini kognitif ini dalam KD pasti jelas berhenti disini dulu atau saya lanjut ada yang dicat enggak Mbak ini kalau pertanyaan dari cat kayaknya belum ada ini pertama saya malah ini ibu Yulia ya bertanyalah oke untuk KD 3.1 itu berarti KD pertama yang diambil yang di kelas 9 ibu Yulia saya sedang menerangkan kelas 9 oh saya sedang menerangkan kelas 9 oke jadi ini bisa nanti akan ada untung enggak ada orang saya mau buka masker ada 3 kelompok kan kelompok kelas 9 kelas 8 kelas 7 oke ya nah sekarang saya yang kelas 9 dulu oke oke kelas 9 itu nanti KD yang pertama bikin 2 soal KD kelas 8 yang berkaitan scaffolding semua guru yang disini pensoy ya scaffolding indicators kegiatan tahun berapa itu Mbak yang ada membuat RPP lalu kita mecah indikatornya untuk mencapai KD itu bukan RP awal awal kemarin awal awal 2020 oke most teachers dia familiar kan iya kan jawab iya kan familiar dengan scaffolding indicator ya ada nah yang kelas 7 bikin 2 soal oke Nik kelas 9 nah kalau kelas 8 kan saya jadi bingung kemarin karena saya itu tidak ketemu narasumbernya yang kelas 8 inilah saya mulai bingung lalu saya tanya narasumbernya kalau kelas 9 itu enak banget karena ketentuannya adalah 2 soal di kelas tersebut 6 soal kelas bawahnya 2 soal di kelas bawahnya ini rumus ketentuan yang disuruh mengawal begini nah giliran kelas 8 bahasa inggris kalau matematika kan masih bisa dikejar SD nya gitu ya bahasa inggris itu kalau kelas 8 2 soal di kade awal kelas 8 mana ya terima kasih budu udah dikirimi saya nih penggunaan larangan himbauan ya perhatikan insur masyut gitu saya dulu kalau ngajarkan kalau mas itu wajib kalau syut itu sunah ini kelas 7 nya 6 nah terus kan kelas 6 SD enggak punya lalu saya tanya narasumbernya karena saya harus kokoh ketika di depan bapak ibu nah tetap di kelas 7 karena memang bunyinya didawi bikin 10 soal tetapi yang memang terkait dengan itu maka saya kuatkan tadi siapa yang masih ingat yang penting KD nya adalah KD esensial esensial itu apa ya in relation with this gitu oke kelas 8 seperti itu nanti habis ini saya share PPT nya lalu yang ini ini nanti untuk contoh yang kelas 7 ini kelas 7 maunya saya belum saya buat oh karena yang kelas 7 itu gampang begini kelas 7 ini kan KD nya ini eh sorry sorry gimana KD kelas 7 ini kan SD enggak ada bahasa Inggris dan kita enggak boleh menganggap SD yang sudah ada bahasa Inggris itu menjadi patokan lalu ada orang mengatakan placement test bukan placement test itu nanti kita arahnya ada advanced student ada intermediate seperti itu kita mengarahnya ada yang pernah dengar tentang grading course ya jadi kita akan membuat soal yang berfungsi sebagai grading course menjembatani dari anak yang tidak kenal bahasa Inggris sampai nanti dia siap untuk teks lisan tulis menyapa berpamitan mengucapkan terima kasih meminta maaf dan bagaimana menanggapinya mungkin karena ada soal untuk di kelas 7 ini harus ada 2 soal juga kan maka 2 soal misalnya good morning lalu di bawahnya titik-titik bayangan saya lalu good morning juga isiannya kemudian how kalau mau mengenalin anak SMP bahasa Inggris itu kan mungkin dia perlu kenal to be dia perlu kenal noun gitu ya saya kira tes-tes seperti itu cocok untuk anak yang lulus SJ maupun kelas 7 seperti itu saya akan stop sharing saya mengundang kalau ingin diskusi silakan ibu bapak jika ada pertanyaan silakan langsung resen atau mengalmiut ini Pak Joko ya saya bu siap Pak Joko jadi dari yang saya pahami untuk tes penilaian diagnostik ini tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor penyebabnya nah untuk mengetahui hal tersebut maka diperlukan suatu tes yang biasanya berbentuk tes pilihan ganda kepada siswa untuk apa kita mengajar misalnya kalau kita mau mengajar teks naratif yang banyak berisi bacaan nah kita menyusun suatu pertanyaan yang mirip-mirip dengan pertanyaan yang akan diajarkan nantinya di dalam kelas sehingga apa yang kita peroleh dari hasil tersebut itu akan dapat kita lihat rata-ratanya rata-rata siswa memahami gak tentang teks naratif itu yang nanti akan ditanya tentang misalnya berkaitan dengan generis structure-nya atau mungkin kosa katanya maupun ide utamanya secara klasikal dan juga mengetahui secara individual setelah kita mengetahui secara klasikal dan secara individual maka kita akan membuat treatment tertentu bagaimana merancang materi yang cocok untuk mereka sedangkan yang saya lihat kita mengalami kesulitan di dalam pengajar karena yang enak sebetulnya itu diagnostik itu mirip test placement test artinya siswa dikelompok-kelompokkan ke kelas-kelas tertentu karena kalau kosa katanya tidak sama itu akan mengalami hal yang runyam di kelas ada yang anak pinter sekali tetapi diam karena kalah suara dengan anak yang kurang mampu dan ada yang anak apa ya seller majority yang diam sehingga apa yang kita ajarkan selalu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa kalau kita mengajarkan dengan cara cepat yang selalu akan mengalami kesulitan sedangkan kalau kita mengajar dengan cara yang memenuhi yang lambat maka yang anak pinter itu akan merasa bosan itu yang terjadi jadi kalau melihat demikian sebetulnya kita tidak menjumpai sesuatu yang ideal untuk kita ajarkan karena seperti kita ketahui bahwa kemampuan anak dalam memproses suatu informasi terus terus melaksanakan informasi tersebut untuk diaplikasikan kan melalui kerja otak namanya neurosain padahal siswa itu ada yang senang kalau gurunya mengajar menggunakan gambar-gambar yaitu visual ada juga anak yang senang kalau gurunya itu banyak ngomong karena dia tipenya auditory atau anak-anak itu dikasih kesempat untuk mencatat karena dia tipenya kinestetik kalau tidak diberikan semacam hal itu akan menjadi sesuatu bukan sia-sia tapi agak susah mencapai kemampuan yang optimal dan seperti kita ketahui di kelas yang saya jumpai anak-anak tipe yang tipe kinestetik itu biasanya tidak pernah diperhatikan karena rata-rata siswa itu atau guru itu mengajarkan sesuatu yang bentuknya visual visual tidak memberikan kesempatan anak untuk menulis atau mengaklukan sesuatu nah akhirnya anak tersebut akhirnya menjadi ketinggalan karena apapun yang dikerjakan siswa itu adalah sesuai sesuatu yang reseptornya adalah otak otak itu bisa memperoleh suatu informasi karena dia melihat dia bereaksi karena dia mendengar dia bereaksi atau karena dia melakukan sesuatu itu bisa dilakukan nah alangkah baiknya untuk selanjutnya setelah mengetahui demikian guru membuat pembelajaran itu ya lengkap jadi ya ada semacam video lah paling tidak semacam video pembelajaran karena disana sudah ada suaranya dan disana ada gambarnya cuma ada satu yang kurang prakteknya nah demikian bu yang bisa saya sampaikan untuk mengenai tes diagnosi tersebut terima kasih terima kasih langsung saya tanggapi mohon maaf ya pak kita sama-sama menyepakati tidak mudah menggunakan istilah placement test itu really something different ya karena ketika itu hasilnya akan membuat kita harus menempatkan testi itu di level-level seperti itu dan itu bukan tujuan dari tes diagnostik tes diagnostik itu tetap seperti tadi dia berfungsi untuk mendiagnosis kelemahannya dimana supaya anak-anak tersebut tidak diberikan treatment secara klasikal juga tetapi diberikan bantuan sehingga dia bisa memperbaiki kemampuannya ingat nih yang di merah ini bukan untuk mengerjar target turur juga begitu kemudian terima kasih tentang penguatan bapak untuk melayani murid yang berbeda learning profilnya ini mudah-mudahan di era BDR pun sebetulnya kita masih bisa mengakum model anak sesuai dengan learning profilnya jadi terima kasih untuk penguatannya jadi untuk teman-teman kita kembali ke sini bahwa tes diagnostik ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajarannya karena nanti tindak lanjutnya kita akan lihat di slide-slide berikutnya mohon bersabar ya Bapak Ibu untuk contohnya kalau tadi saya berusaha memahamkan yang bahasa Inggris ya untuk yang kelas 9 ketentuannya seperti ini kemudian untuk yang kelas 7 tadi ketentuannya adalah bukan seperti placement tes juga tetapi lebih pada bridging course adalah assessment yang dilakukan untuk menjembatani apa yang dibutuhkan seorang anak dalam belajar di kelas 7 maka tadi saya menyampaikan di sini kelas 7 tadi dengan KD yang saya tayangkan yang ini kita membuat dua soal lalu karena kita tidak punya kelas 6 dan kelas 5 bahasa Inggrisnya di sini silahkan dibuat ini nanti teman-teman yang di kelas 7 dibuat soal-soal yang terkait dengan prasyarat pengetahuan prasyarat untuk bisa mencapai KD awal di kelas 7 tersebut begitu Bapak Ibu nah mohon maaf tadinya saya akan mengganti contoh dengan yang bahasa Inggris tapi nampaknya itu lebih pas untuk diskusi saya akan berasumsi Bapak Ibu kita semua belajar IPA sampai dengan SMP SMA itu ketika jurusannya tidak IPA kita akan IPS nah contoh untuk scaffolding yang saya pelajari ketika menemani di kegiatan PPK tahun awal 2020 ini kita coba dengan contoh yang matematika ini karena kalau matematika atau IPA itu prasyaratnya itu jelas sebetulnya untuk bahasa Inggris juga kalau Bapak Ibu sepakat untuk bisa membuat kalau transaksional interpersonal ini kan prasyaratnya nanti dia harus bisa yes no question juga nah yes no question itu berarti nanti dia perlu auxiliary revoke kayak gitu nah auxiliary revoke apa yang penting untuk anak kelas 7 itu kan bisa skala prioritas untuk lebih jelas kalau Bapak Ibu berkenan kita pahami dari matematika ini menentukan panjang sisi sekitiga siku-siku itu kagenya awal begitu dibuat dua soal tentang ini nah untuk bisa mengerjakan ini anak-anak harus memahami rumus Pitagoras maka dibuat tiga soal tentang rumus Pitagoras karena Pitagoras itu membutuhkan pemahaman tentang kuadrat maka ada soal tentang kuadrat kuadrat itu pasti syaratnya perkalian nah ini sebagai contoh inilah scaffolding untuk bisa mencapai kesini nah pertanyaan-pertanyaan disini inilah nanti yang kita identifikasi saya kemarin ketika telpon Gudwi saya bilang begini sebetulnya gampangnya gini loh kalau matematika yang dipakai contoh untuk bisa kali-kalian anak-anak itu harus bisa konsep tambah ya kan nah konsep tambah itu pasti ada di KD di kelas sebelumnya maka buat soal yang untuk mengetes konsep tambah-tambahan ini nah ketika tambah-tambahan saja belum beres kan berarti bagaimana dia bisa perkalian seperti itu mudahnya kemudian untuk contoh yang IPA konsep suhu dan pemuaian maka dia dalam kehidupan sehari-hari ada pener karena ini kadernya kan menganalisis indikatornya untuk bisa menganalisis kan cognitive levelnya harus mulai dari mengidentifikasi memahami menerapkan ini yang penting jadi indikator ini nanti yang mohon dipertimbangkan ketika menyusun kisi-kisi jadi jangan main dengan common sense saya berharap bapak ibu teman-teman yang apalagi kemarin narasumber untuk PPKP itu mendampingi untuk leveling indikator untuk scaffolding ini 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 karena nggak bisa melompat kenapa murid kita nggak bisa langsung membuat teks karena ada scaffolding yang harus dilewati ini belum bapak ibu ajak mereka diajak melompat ya kejelungur gitu ya untuk bisa menganalisis itu harus bisa ada soal menerapkan dulu memahami dan mengidentifikasi ini sungguh contoh scaffolding indicator apa tadi IPK pendukung ya itu ya IPK pendukung ini nanti sungguh-sungguh karena kita nawaitunya murid itu sekarang belajar saja susah gitu ya jadi kalau bisa kita carikan solusi kemudian untuk peta konsepnya karena ini kalau IPA saya tidak akan bahas lebih banyak kalau di kita mungkin Bapak Ibu bicara tentang teks deskriptif kemudian di sana ada mana ya yang deskriptif itu kelas 8 kelas 7 atau 8 kelas 7 ada ya mana ini 3,7 kalau ini 3,4 ya membandingkan fungsi sosial teks deskriptif yang sejauh saya ingat itu untuk dia bisa teks deskriptif itu dia harus bisa simple present tense ya enggak dia butuh bisa has-have bisa S-A-E M kemudian kata kerja yang good lips kayak gitu nah unsur-unsur kebahasaan sepacem itu akan menjadi indikator scaffoldingnya di level soal sebelumnya sebelumnya seperti itu itu Pak Joko yang dimaksud dengan test diagnostik kita ini kemudian apa yang harus dilakukan itu langkah-langkahnya untuk murid kelas berapa jelas kadenya mata pelajarannya kemudian kapan kita melaksanakan semuanya di awal semester ya bukan yang jauh-jauh bukan yang masa lalu tapi KD di awal semester kemudian di mana assessment dilakukan ya pasti kita masih antisipasi via online ya dengan belajar dari rumah pun dengan fasilitas TIK meskipun di sekolah juga mungkin menggunakan fasilitas TIK juga tetap lebih mudah menganalisinya juga kemudian jadwalnya jelas sudah ditentukan kemudian tugas Bapak Ibu adalah membuat pertanyaannya tentu saja dengan terlebih dahulu membuat isi-sisinya ini ketentuannya tadi seperti yang saya contohkan di slide sebelumnya ya dua pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik atau KD pembelajaran itu kemudian enam pertanyaan yang paling ideal contohnya kelas sembilan enam pertanyaan kelas delapan dua pertanyaan kelas tujuh yang kelas delapan tadi tujuh tujuh gitu ya dua tujuh tujuh lalu menyusun instrumennya tadi saya pesankan untuk KD dengan IPK pendukung jadi untuk scaffolding indicatorsnya tadi pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya kelas sebelumnya dan menjadi prasyarat untuk sekarang ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu kalau KD sudah ketemu yang ini ya pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai dari jenjang kelas sebelumnya oke kelas sebelumnya kemudian bagaimana kita melakukan tindak lanjutnya kalau sudah soalnya dibuat atau saya berhenti di sini dulu kalau ada yang mau diskusi apakah ada di chat yang nrelefon WB di chat sepertinya belum ada boleh present atau siapapun yang ingin menggali silahkan silahkan Ibu Bapak jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu sementara belum aman ya berarti KD dan itu di kelas ini dua soal lalu cari indikator yang merupakan prasyarat dari kelas di bawahnya khusus kelas 7 KD kelas 7 awal dengan kompetensi prasyarat untuk bisa itu begitu ya oh bu kabir maaf ya bu oke saya lanjutkan kalau sudah soal itu dibuat nanti diskusi kemudian minggu depan dipresentasikan kita jadi akan ada tiga kelompok yang presentasi ya kelas 7 8 9 terus kita validasi awal tahun pelajaran itu diimplementasikan tes disesuaikan dengan kelas masing-masing sesudah itu kita melakukan yang namanya tindak lanjut itulah kenapa tadi saya mengatakan kita akan melihat hasilnya lalu seperti pertanyaan bunani seperti apa analisisnya kita hanya akan menuliskan atau menganalisis anak itu anak itu dengan P paham utuh PS paham sebagian TP tidak paham itu saja analisisnya hasilnya terus dihitung rata-rata kelasnya kenapa ya seperti yang tadi Pak Joko apakah kita akan menindak lanjutinya seperti apa bukan dengan placement test tetapi ketika itu sebagian besar murid mengalami kesulitan berarti nanti kita akan lakukan itu sesuai dengan ketentuan yang di nomor 2 ini siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan assessment yang sesuai dengan fasenya itu kalau di bawah rata-rata dia akan mendapat pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi saja sedangkan untuk yang nilai di atas rata-rata dia akan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan ini tiga treatment tindak lanjutnya jadi kalau anak-anak itu ada yang di tempat di rata-rata capeannya rata-rata kelas lanjut sesuai dengan tahapan KD itu sedangkan tadi yang slow learner yang capaiannya di bawah rata-rata Bapak Ibu beri pendampingan yang tentu saja ini dilakukan di luar jam masal sedangkan yang sudah di atas rata-rata dengan pengayaan apa yang harus dilakukan guru penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru jadi nanti di assess lagi kemudian ulangi lagi diagnosisnya apakah anak-anak yang tadinya di bawah rata-rata sudah bisa masuk bersama dengan yang lain ini untuk menjawab keluhan Pak Joko tadi kalau kita menghadap dengan cepat yang slow learner tertinggal kalau lambat yang cepat akan merasa bosan nah disini anak-anak yang cepat berikan mereka pengayaan yang di bawah rata-rata segera berikan pendampingan sehingga mereka segera bisa mengejar ketertinggalan begitu ini hanya contoh-contoh nanti slide itu bisa dibaca saya akan melompat ke yang kesini apa yang harus dilakukan oleh para guru ini langkahnya nanti sesudah sesi dengan saya ini Bapak-Ibu menganalisis KD menjubung kompetensi prasyaratnya kemudian menganalisis keterkaitan materi pada KD prasyarat dengan yang keras di SS ini baru menyusun soal kemudian jalan siswa dianalisis interpretasi ini yang penting lalu tindak lanjut seperti apa interpretasinya ini untuk analisis KD saya tidak akan bahas banyak rebar bahwa itu sudah beberapa kali kalau hanya menyusun soal menganalisis KD kemudian menentukan keterampilan prasyaratnya ini analisis sesudah anak mengerjakan soal ini ada soal begini lalu jawaban murid ini menjawab B kemudian analisisnya seperti apa tidak paham karena salah paham utuh ketika jawabannya B dan itu sesuai kunci berarti paham utuh kita kasih kode P ketika baru menjawab C paham sebagian ternyata itu PS satu paham sebagian paham sebagian kedua jadi karena indikat opsinya ini ini saja sudah menunjukkan bahwa pemahaman siswa bisa diukur dari sini analisisnya menjadi mudah seperti itu apakah anak paham utuh paham sebagian atau bahkan tidak paham kemudian dilakukanlah remediasinya untuk anak yang tidak paham nah ini ini yang akan kita kerjakan setelah implementasi tes diagnostik Bapak Ibu menganalisis ini oh interpretasinya menjawabnya salah dia tidak paham kemudian interpretasinya hal ini menunjukkan bahwa siswa kesulitan mengidentifikasi paragraf sebelum menentukan kosa kata nah kemungkinan jawaban dan tindak lanjutnya Bapak Ibu harus melakukan pembelajaran remedial pada keterampilan membaca kemudian pembelajarannya membaca kembali kalau tadi Pak Joko mengatakan kosa katanya ya berarti akan mengurikan teks-teks yang lebih dari itu lalu si anak diminta mengidentifikasi sehingga semakin banyak kosa kata yang dia memiliki ketika dia membaca semakin banyak teks gitu ini kalau paham analisisnya seperti itu pembelajarannya tetap lanjut di KD itu jadi tidak perlu ada remedia untuk dia tidak ada pengayaan ini paham sebagian itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di sana kemudian untuk ini dilakukan secara berkala terutama pada KDKD esensial ya Bapak Ibu KDKD esensial itu seperti apa di kurikulum darurat silahkan didiskusikan di MGMP karena barangkali itu nanti terkait dengan materi di TKN misalnya seperti itu saya tetap memilih menghadirkan contoh dari matematika dan IPA yang KD prasyaratnya tadi seperti kita diskusikan itu jelas untuk bisa pembagian anak juga bisa harus pengurangan seperti itu ini nanti mudah-mudahan memperkaya Bapak Ibu nah ini tambahan untuk interpretasi besok kita akan melakukan itu jika soalnya sudah ada lalu selanjutnya dilakukan tindak lanjut pilihan-pilihan kegiatannya ini contohnya ya ketika anak tidak paham memilih jawaban D misalnya kata di soal itu Siti hanya memakan satu potong nah itu tidak paham dia ini yang ditanyakan Bunani seperti apa analisisnya narasi deskripsi Siti menganggap bahwa Siti hanya mengambil satu potong kali ini menunjukkan bahasa Siti tidak mengenal pecahan sehingga tidak dapat menentukan nilai pecahan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan jadi analisis dan interpretasinya bisa dibagi menjadi sudah paham paham sebagian dan tidak paham itu saja tiga hal ini lalu di belakangnya atau di data yang lain tidak paham itu anak nomor berapa saja siswa siapa saja sehingga nanti tripletnya bisa gabungan kalau itu hal yang sama yang paham sebagian juga bisa dilakukan treatment yang sama dalam kelompok jadi bapak ibu tidak usah lalu merasa berarti satu anak satu kalau untuk kesulitan yang sama bisa kita kelompokkan lalu solusinya adalah contoh untuk aktivitas dua menggunakan untuk sendok menjelaskan pecahan menyiapkan dua sendok satu sendok diambil setengah semacam ini bapak ibu jadi di langkah solusi ini bapak ibu membuat langkah-langkah yang lebih detail sehingga istilahnya untuk nonton anak yang memang harus pelan-pelan ini bapak ibu tidak bisa langsung memakai cara seperti pada anak yang fast learner harus bit by bit sehingga konsep itu akan termudahkan oke saya berhenti lagi di sini kalau ada sharing dan diskusi mbak Asri silahkan terima kasih bu ini saya sendiri yang mau bertanya ibu terkait pemilihan KD karena ini kan tadi disampaikan saya agak ada kerantuan di sini apakah tes diagnosis ini dilakukan hanya di awal semester atau seandainya ini misalkan kita ingin guru ingin untuk melakukan di setiap awal KD begitu hanya untuk memetakan nanti kiranya lajunya seperti tadi Pak Joko sampaikan lajunya seberapa terus ini mau strategi apa gitu apakah hanya di awal semester atau di awal KD begitu kalau misalkan di awal semester kok apa ya berarti kan hanya KD awal yang didiagnosa nah ini bagaimana jadi lebih teknisnya sih kalau saya teknis pertemuan besok minggu depan itu untuk mempresentasikan hasil pembuatan soal test diagnostik pertemuan besok lagi yang julie intinya adalah sesuatu implement the test and then you make interpretation tidak lagi analisis tapi interpretasi itu untuk kepentingan tugas dari dinas fasilitasi dan itulah kenapa KD awal oke and then bisa lakukan ini again and again gitu ya oke berkala berkala jisla awal kakin especially untuk KD esensial tadi saya pas disini mungkin agak terlewat ya tapi saya sudah menyatakan lakukan lagi ketika KD KD esensial lalu saya mengatakan tadi esensial itu seperti apa silakan disepakati dengan MGMT karena MGMT kadang-kadang mendapat tugas tes kendali mutu penilaan akhir semester gitu nah itu yang penting ya jadi slide ini mudah-mudahan menguatkan Bapak Ibu bahwa lalu kalau perkadek esensial kemana larinya ya ke KD berikutnya eh ke KD the previous KD gitu gitu oke iya iya paham sekarang nanti lagi yang lain monggo Ibu Bapak yang di chat tidak ada di chat ini masih belum ada tambahan monggo jika ada pertanyaan ibu Bapak terutama ini ini ada Pak Wejo ya Pak Wejo monggo Pak ya terima kasih waktunya hanya konfirmasi saja terkait yang kelas 7 kelas 7 itu bahwa nantinya kita akan membuat soal dan itu terkait dengan semata meeting kemudian itu jumlah soalnya itu juga 10 atau bagaimana jumlah soalnya yang kelas 7 10 sama jadi kelas 7 8 9 itu juga saya kemarin konfirmasi ulang dengan teman-teman yang mengikuti pembukalan ini pokoknya jumlahnya yang penting 10 mungkin terkait dengan ya mungkin angka bagusnya 10 Pak Wejo itu terkait dengan kompetensi prasarat yang harus dikuasai sesuatu terkait dengan kade-kade awal hanya itu jadi artinya 10 juga sebentar saya tayangkan yang jumlah ya yang kelas 2 oke yang ini kelas 9 aman ya bapak ibu tetap banget ya meskipun aman tetap indikatornya yang scaffolding kesini IPK IPK penduduk kelas 8 juga meskipun kenapa ini saya buat skema begini karena ini untuk menunjukkan leveling scaffoldingnya untuk bisa menganalisis melalui memahami eh sorry menerapkan memahami mengidentifikasi gitu ya ini teman-teman yang anak biasa mendampingi bapak ibu saya kira juga teman-teman pengurus nanti mohon pendampingannya lalu untuk yang kelas 7 tadi oke tetap jumlahnya hanya total itu bikin 10 soal ya bapak ibu pak 7 10 soal lalu saya tidak bisa matur ini berapa tetapi actually yang 2 soal tetap ade awal kelas 7 tetap ini karena nah ade awal kelas 7 itu apa ini ini kan berpamitan mengucapkan terima kasih itu ada dua lalu bagaimana cara membuat scaffoldingnya dengan your expert judgment ya kan bapak ibu bukan guru pemula yang disini juga banyak yang sudah sangat berpengalaman dan juga narasumber untuk anak bisa mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks ini dengan tindakan menyapa bertamitan mengucapkan terima kasih meminta maaf dan menanggapinya sesuai dengan konteks itu scaffolding indicators nya apa IPK pendukungnya apa lalu bisa ke berarti dia materi apa ya kalau saya membayangkan ini nanti kalau buat soal greetings kemudian ada good morning lalu berpamitan bye kemudian mengucapkan terima kasih kan tidak hanya dua kalimat putus ada konteks di dalamnya nah mungkin saya membayangkan kalau kelas 7 dengan model leksikogrammatical feature sekarang dengan model zaman dulu sekitar sekolah ada grammar ada koket ya grammar awal misalnya simple present ya mungkin di level to be terus kalau kata kerja ya juga harus yang sudah complicated gitu ya kata-kata kerja basic seperti untuk introduction itu ada go ada live ada itu kan bapak ibu punya lah wawasannya dan apalagi ya non fresh di dekat-dekat situ yang pantas kalau ditanyakan untuk anak kelas 7 awal dan itu esensial untuk masuk ke KD pertama that's the point oke oke terima kasih ibu yulia ibu yulia ini ada pertanyaan dari pak rinto iya di chat oke ini mungkin hampir mirip sih sebenarnya tadi sebenarnya juga hampir mirip dengan pertanyaan saya tadi nih sepertinya monggo bu yulia jika dilakukan di awal semester apakah berarti materi dasar yang harus diakwasai siswa pada semester tersebut ini oke jadi hampir sama namanya katanya auditif visual sudah pakai tayangan ya pak Joko sudah diterangkan tapi tetap harus dicecap-cecap lagi supaya tidak salah dan berani bertanya itu adalah awal dari sebuah ekspresi niat belajar dan ingin menerapkan terima kasih pertanyaannya pak agar rinto as i show you dan juga beberapa kali saya highlight bahwa KD-nya hanya KD awal karena ini bukan bukan apa bukan pre-test ya saya itu sejak mbak Wit karena di kurikulum dan beberapa teman ya mungkin kurikulum waktu saya didahui di kasih kurikulum untuk memberi pembekalan untuk kasih kurikulum di BDR yang lalu kan saya pegang tes diagnostik banyak orang karena kita itu sering cepat sekali menyimpulkan dan agak berbahaya ya tes diagnostik oh kayak pre-test oh kayak placement test bukan ini diagnose ya as a doctor to find out what is the illness the source of illness supaya apa supaya bisa diobati gitu loh itulah kenapa bukan pre-test jadi tidak seluruh materi dalam semester tetapi untuk kepentingan fasilitasi dinas hanya materi pada KD awal karena kita akan segera implementasi dan diteskat dan dicarikan solusi but tadi dikuatkan mbak Asri apakah boleh kita oh sangat-sangat boleh that's what teacher have to do ya untuk selalu menganalisis nek-muretku itu gak bisa ini sebetulnya sakitnya apa toh gitu dan itu yang sering kita tidak lakukan karena selalu menganggap muret sama dibareng kereng satu metode untuk banyak orang maka again untuk tes diagnostik silahkan lakukan pada KD-KD esensial karena kita juga pasti memahami guru itu banyak juga yang mengeluh toh nek-muretku terus boleh ngajar kapan lenggai tugas kapan ini bagian dari tugas guru Pak Bapak Ibu membuat perentanaan melakukan penilaian dan menindaklanjutinya jadi Bapak Ibu melakukan ini sudah bekerja banget gitu ya jadi gak usah gamang terus kapan melakukannya jika KD itu tidak esensial tapi pengen dilakukan saya kok gak bisa share materi ya saya WA kan berarti itu Niki perakukan saja tapi paling tidak pada KD-KD yang esensial you have to itu ya Pak Agus Pinto kenapa ya karena saya bukan hostnya gak bisa share materi kah saya kira-kira harus pakai WA kalau Google Meet memang tidak bisa share file harus harus hostnya yang share ya host pun juga tidak bisa share file bisa saya kan juga saya kan juga ngajarnya pakai Google Meet Pak oh iya tak oh sebentar sekarang nanti saya pakai WA ini no question ada lagi nanti saya akan sesudah ini kalau ada pertanyaan silakan silakan Ibu Bapak jika masih ada pertanyaan atau pernyataan juga atau pernyataan pertanyaan atau pernyataan monggo berarti untuk kepentingan besok kegiatan ini Bu Yulia nanti kita akan di tiga kelompok kemudian untuk analisisnya sebenarnya kalau di Sleman kan kebanyakan menggunakan KD balik bank itu ya Bu KD balik bank nah ini untuk untuk kegiatan ini nanti apakah kita KD-nya mengikuti KD tersebut KD balik bank yang memang KD kurikulum darurat atau menggunakan KD pertama Kurnas Ibu karena mungkin ada yang KD 3.1 itu di di Kurnas jelas ada tapi mungkin ternyata di kurikulum darurat itu tidak digunakan berarti kan misalkan kayak kelas berapa ya kalau saya ngajar kelas 9 misalkan ada KD 3.1 begitu di Kurnas ya jelas digunakan kalau di Kurnas tapi ternyata tidak digunakan di balik bank apakah kita menggunakan KD pertamanya yang kurikulum darurat ini atau tetap menggunakan KD.1 nya Kurnas untuk kepentingan kegiatan ini Bu oke saya kira kita sudah sepakat di kegiatan dengan bidang SMP kasih seksi kurikulum waktu itu bahwa di Sleman itu adalah menggunakan kurikulum darurat kurikulum masa pandemi jadi we have no what's it no more discussion on whether kurikulum nasional pandemi but we have to implement jadi pakai aja kurikulum darurat kadonya adalah kaki awal kurikulum darurat waktu itu ada sekolah ada sekolah yang membuat pernyataan mereka kurikulum nasional dinasnya yang kena masa dari masih pakai kurikulum nasional itu kan sudah disederhanakan yang sederhana aja susah kenapa enggak berempati seperti itu even sekolahnya sekolah bagus kurikulum darurat saja oke berarti kade awal paling awal di kurikulum darurat yang kita gunakan dan itu nanti dilihat bersama-sama dengan teman-teman kan pasti kuat kalau mkmp oke ada lagi jika masih ada ini tadi ini di chat ada 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 respon dari Pak Agus Rintok kalau yang saya sambil dibacakan teman-teman yang silakan masuk ke menti.com itu kodenya gimana mbak saya mendengarkan oke selama mengajar ada materi dasar yang jadi hambatan bagi siswa dalam mengerjakan tugas seperti oke pronoun kemudian to be known word class ini kelas kata jadi materi dasar yang dimaksudkan apakah jadi apakah yang disampaikan itu adalah materi dasar seperti kelas kata begitu ini pronoun to be known dan sebagainya kemudian direspon lagi oleh mbak Witt disini itu berarti scaffolding jadi oke jadi maksudnya mungkin Pak Rinto mungkin bisa Pak Rinto mungkin bisa menyampaikan secara lisan saja bapak karena kalau apa tulis ini agak sebagian sebagian jadi maksudnya apakah ini saya menangkapnya ya tapi saya juga khawatir nih saya nanti salah menyimpulkan jadi maksud pertanyaannya Pak Rinto mungkin ketika di awal di awal semester itu materi dasar secara umum yang dia memang menjadi scaffolding dari semua KD disampaikan sebagai materi untuk tes diagnostiknya atau bagaimana Bapak Ibu yang membuat kita tepat belajar itu adalah open heart dan open mind ya jadi kita berhenti dengan pemahaman bahwa semua-mua akan kita selesaikan di awal again ini untuk yang kesekian kalinya untuk kegiatan ini apalagi ini kan pas cocok ya Bapak Ibu mau masuk semester awal ya Bapak Ibu jadi cukup berfokus pada KD semester awal awal semester oke ini dulu duduk ya kelas 7 pun saya sudah menayangkan dengan ini ya kelas katanya ini sudah Ibu Kuto MGMP biasanya diawali di KD 31 atau 41 kan diawasi semester kelas 9 pun ini kelas 7 tadi sudah saya buka ini kelas 7 yang kelas 8 ini jadi just fokus on the first KD oke lalu kalau itu Bapak Ibu merasakan kesulitan itu kan apa gak usah mengakses aja orang sudah tahu kalau bahasa Inggris itu kesulitannya adalah pada grammar pada lemahnya kosa kata bukan seperti itu kita akan melakukan seperti ini kalau Bapak Ibu ngajar kelas 9 atau nanti bertugas membuat yang kelas 9 KD pertama tadi yaitu tentang fungsi sosial teks harapan doa ucapan selamat ini saja dulu KD tadi dibuat dua soal untuk bisa ucapan selamat dan lain-lain Bapak Ibu bikin KD dari kelas 8 6 soal itu in relation with jumlah kelas 7 dua soal ini skema ini tidak ditawar memang begini skemanya sudah saya konfirmasi pada nara kalau yang kelas 8 tadi sudah 7 sudah lalu mengapa ini dibuat kelas 7 kelas 8 sebetulnya intinya pada di sini pada scaffolding indicator untuk dapat menganalisis murid itu pasti ada level kognitif sebelumnya karena ini di level kognitif 4 ini dia mengidentifikasi dulu memahami konsep menerapkan konsep saya lebih suka kita berpatoan ini daripada kelas sebetulnya tapi itu personal mengapa karena bisa jadi ini tiga-tiganya kalau ini kelas 9 ini bisa jadi tiga-tiganya di kelas 8 who knows yang paling ya bapak ibu tapi bisa jadi memang ini kelas 7 ini kelas 8 ini kelas 9 mungkin bisa jadi seperti itu gitu jadi jangan berasumsi kan kesulitanya ini apakah tes diagnostiknya untuk itu enggak kita pakai mapping yang ini skema yang ini kalau kelas 9 ini kalau kelas 8 ini kalau kelas 7 silahkan enggak pakai kelas ini yang diikuti slide yang ini sebentar saya kirim slide itu Pak Agus dan teman-teman silahkan digali lagi saya kalau masih ingin mendapat penguatan bukan tes awal bukan placement test bukan pre-test bukan placement test ini diagnostik test test untuk mendiagnosa bukan berdasarkan asumsi tetapi benar-benar dites dulu dari asalnya seperti apa sehingga ketemu kesulitannya oke silahkan silahkan Ibu Bapak jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi ini jadi inget bridging course sebenarnya ini sebenarnya kan kalau bridging course saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang sudah melakukan bridging course nya apalagi kalau ngajar kelas 7 itu wajib wajib kalau ngajar kelas 7 sekarang saya 2 tahun di kelas 9 itu apa namanya ini kan ada yang memang ya itu tadi kelas mereka DSD ada yang mulognya ada yang bahasa Inggris ada yang enggak jadi memang harus betul-betul di jepetakan baru jadi diagnostik kemudian diikuti oleh bridging course itu bayangan saya seperti Ibu Bapak Ibu Bapak bayangan saya semacam itu namun kalau bridging course kemarin kan kita enggak enggak ini sesuai KD jadi hanya berdasarkan materi apa yang DSD itu dulunya ada itu di karena start bersama kalau di sini kan kita cetuh langsung merujuk ke KD-nya begitu dan itu di setiap awal KD jadi lebih spesifik lagi terima kasih sekali dengan kata mengerucukkan jadi biar enggak luas sekali kita kerucuk saja biar tercapainya dan Mbak Asri niatannya mudah-mudian menguatkan teman-teman lakukan di at NIKD esensial sehingga Bapak Ibu tahu yang harus dicarikan solusinya Apakah Ibu yang juga bisa akses menti.com ini kodenya adakah oh sudah terima kasih sudah tujuan tes pengetahuan oke jenisnya caranya oke oke saya akan mengundang yang tujuan tes siapa ya silahkan menjawab baru 4 orang jawabannya banyak yuk tujuan tes siapa yang menulis tujuan tes diagnostik untuk refresh kita siapa yang menulis tujuan tes apa tujuan tes diagnostik lalu monggo untuk Bapak tujuannya tujuannya ada dua lagi tujuannya yang pakai linier Mbak Asri semoga teman-teman monggo Nek nanti kalau saya jawab saya lagi mengetahui mengetahui kelemahan ini Mbak Esti ini kayaknya suara untuk mengetahui kelemahan kelemahan siswa dalam pembelajaran dan juga faktor-faktor yang menyebabkan menyebabkannya mengetahui kelemahan dan penyebabnya siapa yang nulis scaffolding silakan cerita kenapa nulis scaffolding silakan ibu bapak ada tadi yang ingin menyampaikan tentang scaffolding scaffolding tadi biar tidak hanya saya sudah 11 orang menulis siapa penulis scaffolding ini monggo silakan ini ya simpan bapak bapak ada yang ingin menyampaikan atau tidak harus yang nulis ya mungkin yang ingin menyampaikan ada ibu bapak ini kayaknya ada yang buka mic silakan monggo tidak perlu ragu-ragu ibu bapak untuk menyampaikan sesuatu di sini esensial siapa yang ingin ternyata kayak murid loh ya bapak ibu hal yang pokok ibu esensial hal yang pokok yang perlu di oke yang pokok yang esensial gimana buki arti hal yang pokok yang perlu di yang jadi yang dites diagnostikan itu oke terima kasih jadi kalau ada hal-hal kade yang esensial perlu di diagnostik ya minima itu jadi jangan lakukan langsung untuk seluruh kade dalam satu semester nanti solusinya mabuk jadi per kade oke terima kasih sudah menulis saya lihat teman-teman menulis lumayan banyak esensial diagnostik faktor psikologis untuk non-kognitif titiknya bapak ibu kalau bapak ibu mengasih murid bapak ibu maka bapak ibu akan melakukan juga diagnostik non-kognitif saya ini kemarin membaca buku maksud hati itu nyari referensi untuk mutu tapi kok dapet ini jadi saya itu merasa terkuat tekan sehingga saya ingin sharing pada bapak ibu bahwa quality and education is what makes learning a pleasure and joy jadi bapak ibu kita bisa bilang pendidikan kita berkualitas ketika pembelajarannya itu tetap indikatornya menyenangkan jadi kalau muridnya senang gurudnya senang ada kerinduan itulah quality education mungkin banyak orang mengaffes performance untuk apa ya meningkatkan ada kompetisi kompetisi juga tetapi bahwa pengalaman yang berkualitas itu akan mendukung terciptanya independent learner it requires a quality experience to create an independent learner bapak ibu orang bilang merdeka belajar merdeka mengajar bahkan ada yang memaknai pendidikan kok bebas no it is not freedom but independent ya jadi pembelajaran yang kita lakukan itu nanti semoga menghasilkan murid-murid yang mandiri dan kreatif dan itu hanya bisa dilakukan dengan serangkaian pengalaman belajar bersama bapak ibu yang tidak boleh lepas dari pleasure and joy joy and learning is ever changing what is trailing at one age is infant infant yang penting teachers must be ever alert to engage the students in discussion of what constitute a quality experience ya jadi diskusikan dengan anak-anak juga apa-apa yang menjadi pendukung pengalaman yang berkualitas negosiasi as diskusian itu jarang sekali dilakukan so mari kita melakukan pertempatan masal kita libatkan anak kita dengarkan mereka kita cari permasalahan yang mereka hadapi dan kita bantu mereka untuk mendapatkan solusinya sehingga efek constant engagement mentua student dulani mudah-mudahan keterlibatan engagement kebetalian ini membawa anak-anak akan selalu merasakan belajar itu sebagai sebuah passion terima kasih kalau sudah tidak ada pertanyaan orang bilang ini masih ada di chat jadi oh ini Mbak Awit juga angkat tangan ini saya saya komitir dulu dari Pak Ahmad Yani jadi mohon disampaikan perbandingan assessment assessment untuk bridging course di awal sebelum bridging course placement test dan diagnosis dan uji kompetensi itu perbandingan mungkin perbandingan dari manfaat atau tujuan atau ininya bagaimana itu googling saja kamu ya jawabnya ya mau saya googlingkan gitu ya itu caranya cuma gini aja bridging course itu ya itu akan ada ketemunya pengertian sebab tujuan tapi Bapak Ibu kalau ingin karena waktu kita ini untuk di jam 10 saya sudah harus menjadi juri saya mohon izin untuk menyampaikan secara pemahaman yang sudah pernah saya dapatkan tapi untuk detail Bapak Ibu sebagai guru bahasa Inggris terima kasih para ketuk pengurus MGMP yang sudah berusaha mengeksplore sebelumnya dan saya dukung untuk teman-teman apalagi dengan bahasa Inggris everything is on just on your click gitu ya bridging course itu kalau dulu bicara programnya pemerintah pernah ada bahwa setiap pembelajaran menuju ke kelas tujuh itu ada bridging course orang bahasa Inggris saya masih menerjemahkan ya kasihan ada jembatan kursus pelatihan untuk menjembatani SD ke kelas tujuh itu itu program pemerintah tapi actually bukankah itu sesungguhnya yang harus kita lakukan whether or not muridnya belajar bahasa Inggris di kelas enam atau lima SD guru yang penting mengetahui apa namanya pengetahuan prasyarat belajar bahasa Inggris padahal kalau bahasa Inggris itu kan prasyaratnya per teks beda syarat kan itu nah maka untuk yang akan kita kerjakan prasyaratnya ini adalah prasyarat menuju adi satu saja jadi bridging course nya ini saya tidak akan menerangkan bridging course in general tetapi from the sake of our discussion ini adalah pengetahuan prasyarat untuk menuju kade satu tadi kelas tujuh oke ini dulu paham ya oke terus apa bedanya dengan pre-test ya pre-test itu tes awal untuk mengukur seluruhan materi bisa saja materi per kade sebetulnya tapi bisa saja kalau ini mau ditujukan ke beberapa kade juga bisa masa sih Bapak Ibu mau diterangkan berlama-lama lagi tentang ini dan sebentar lagi saya harus ada di pendudian kemudian tes pencapaian kompetensi ini kan jelas baca dong buku panduan pembelajaran tahun 2017 itu adalah panduan penilaian dan pembelajaran untuk kurikulum 13 pencapaian kompetensi itu dilakukan di penilaian harian penilaian semesta penilaian akhir semesta lalu kalau placement tes ini lebih jelas lagi apalagi sudah tadi sudah sempat saya digulengkan apakah mungkin di kelas kita kita mau bikin kelas 7A muridnya Pak Wijo ini advance ini intermediate mungkin enggak so itulah kenapa saya tidak ingin Bapak Ibu berasumsi oh diagnostik itu sama dengan pre-test sama dengan kemudian sama dengan placement tes ini tes diagnostik yang mendiagnosis berikutnya adalah dokter mencari sumber penyakit dicarikan obat itu filosofinya lalu mengapa terus saya pakai pendekatan bridging tapi khusus kelas 7 jangan semua ini kelas 7 mengapa kelas 7 itu kan sekarang enggak ada mulak itu juga enggak ada mestinya kalau itu kurikulum nasional bahasa inggris berarti kan diasumsikan murid itu enggak punya buka bahasa inggris lalu yang dibuat bridging yang di jembatan ini kemana ya kade pertama aja enggak usah ke satu semester gitu oke oke jadi ingat yang itu assessment for learning assessment assessment for learning kalau uji kompetensi berarti of learning kalau assessment as learning itu penilaian profil oke jadi dibaca lagi ya bapak ibu itu yang dikatakan narasumber yang mehempaskan saya berapa buku yang dibaca oleh guru dalam satu bulan saya ter sedih program literasi itu harusnya murid baca jadi bukan murid baca sendirian kita baca terus kadang-kadang kita baca sering itu ada bu Yustina tunjuk seri sih sebetulnya silah ini lima satu lagi boleh satu lagi mungkin ibu siapa ibu bapak ini ada bu Yustina bu Yustina gimana bu Yustina materinya sudah saya sering lewat bu Dwi ya ini ibu nanti dibagikan di guru Bu Yustina silahkan micnya di unmute dulu Bu Yustina ya terima kasih atas waktunya kepada Bu Yulia mohon maaf sebelumnya bisakah dicontohkan soal yang mapel bahasa Inggris untuk kita supaya lebih jelas karena tadi kan contohnya mapel IPA dan matematika demikian saja terima kasih ini kalau saya mengundang untuk kenapa saya tidak memberi contoh karena itu akan menjadi diskusi di MGMP nanti kemudian ada alasan yang kedua saya mengkhawatirkan contoh ini nanti akan menjadi patokan tapi karena permintakan saya sebenarnya lebih suka yang ngasih contoh para jagoan saya di MBMP tapi saya tadi secara alisan sudah memberi contoh tapi mudah-mudahan saya sedang merasa teruji ini saya sungguh jujur sudah lama tidak berbahasa inggris tetapi itilah guru Indonesia kalau tidak diberi contoh tidak mantep ya kan kasihan banget ini kalau soal melibatkan tindakan menyiapkan bergini saja saya bikin soalnya itu yang mendikte saya saya nulis saya kan aduh saya juga lebih suka jawab aduh sebetulnya tapi untuk apa itu bukan solusi ini selesai kan melibatkan tidak menyapa itu kan terus tidak mungkin kan satu teks itu isinya hanya good morning ini nah tentu misalnya ada percakapan yang lain ini saya kalau mengambil contoh begini kita bisa melihat soal yang dibuat oleh MBMP soal tes akhir semester misalnya nah misalnya lalu disini misalnya disini ada ini di sekolah ya misalnya untuk bisa mengerjakan tugas seperti ini ya kan ada tahapan scaffolding yang perlu di oke ya ada tahapan scaffolding yang perlu dibuat kalau misalnya ini nanti saya bablaski misalnya dengan kalau percakapan di awal tahun itu apa ya saya mohon maaf karena sudah tidak berbahasa inggris banyak-banyak bu dui bu asri bisa bantu saya kasih kalimat yang nanti misalnya where do you katakanlah saya melompat ke situ ya ya oke misalnya ini kan kenalannya anak SMP n mana n pendokin gerodokan teman saya SMP di session nah dari sini ini kan bisa jadi anak gak ngerti yang ini gak ngerti yang ini gak ngerti yang ini kan gitu bu bu Yustina you have to say something kalau saya tanya nah ketika gak ngerti gak ngerti ini naskah holdingnya di sini ini kira-kira apa ibu jawab kalau ibu nanti kan ibu bagian dari yang akan membuat kira-kira apa IPK scaffolding yang dibutuhkan untuk ini kan contoh teks di KD1 ya bukan belum pul kan nasa see you pokoknya pilerinya sangat baik ini bisa juga di sini dicapok begini nah kira-kira apa skaffoldingnya beri beri kami contoh untuk bisa KD ini skaffoldingnya apa bu mengapa saya gak pakai inggris contoh karena ini sebetulnya untuk memancing kreativitas bapak ibu ketika diskusi di dalam kelompok sesudah ini yuk sekarang ini untuk penguatan bersama boleh dikroyok yang lain tidak hanya biustina bu 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 apa namanya langsung spesifik kalau foket ya apa jadi disini foket foket yang apa kemudian apa tadi pengucapan pengungkapannya oke pengungkapannya kasih itu juga pet jadi kenapa ibu putus centong itu sudah di atas kemampuan itu oke berarti pertanyaan pertanyaan di bawahnya pak wijokongkot tadi yang saya sampaikan sebagai breathing port itu seputar contohnya bisa di pokoknya bisa grammernya juga di sini grammer yang mana ini kan sangat umum ya enggak bapak ibu iya nah untuk bisa masuk ke sini grammernya apa ya questionnya w h questionnya boleh apalagi yang lebih esensial itu bu bunjinnya dari pertakapan ini saja yang esensial grammer apa itu kalau saya melihat coba disurut ke soalnya tadi bu yulia yang di atasnya ini itu tadi nah itu sebenarnya yang jelas nampak di situ adalah kita mengujikan kemampuan siswa mengidentifikasi ungkapan benar yang tadi disampaikan mbak wit kemudian juga nah ketika bla 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 kerujakan itu langsung menukik ke vocab yang dimana itu unsur kebahasaan penggunaan in and in at on itu kan jelas kebingungan jangankan anak-anak kita saja sendiri kapan pakai in kapan pakai at kapan pakai on itu kan masih kadang masih rancu ya kemudian juga kalau tentu bapak ibu ketika mengajarkan greeting dan parting itu kalau sudah lama mengajar pasti bisa mengidentifikasi bahwa anak nanti mesti kesulitan membedakan antara good night itu bagian dari greeting atau parting antaranya good night dengan good evening itu bedanya apa nah itu sebenarnya dari prior knowledge nya kita prior experience nya kita sebagai guru itu nanti juga bisa dimunculkan di dalam soal yang 10 itu jadi tidak melulus scaffolding nya tentang unsur kebahasaan tapi juga social function nya contohnya kayak membedakan konteks kapan good night itu digunakan itu bisa kita masukkan karena kalau pengalaman saya pribadi banyak sekali anak yang ketika sudah dijelaskan pun bahwa itu parting masih kadang ketika membuat dialog mereka harus terdialog menggunakan apa konteks di malam hari itu good night itu masih digunakan sebagai greeting bukan lift taking atau parting nah itu hal-hal yang seperti itu sebenarnya bisa kita munculkan juga gitu enggak hanya tentang unsur kebahasaan terima kasih Mbak Astri penguatannya terima kasih Bu Yustina pancingannya jadi ini contohnya yang kelas 7 ini ada di KD awal kelas 7 oke lalu untuk bridge ke sini buatlah pertanyaan yang menuju ke sini ibu bisa bilang poket grammar oke tetapi langsung yang ke sini jangan yang kemana-mana kalau simple present simple present yang sungguh-sungguh esensial untuk greeting untuk blanking jangan yang simbol kata kerja semua 20 kata kerja no 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 yang esensial kata kuncinya esensial dan Mbak Astri menguatkan lagi social function kita itu bisa ya ngajarin good night untuk ini good night ini why don't you expose the students to the video that they can see partying and leading jadi oh good night itu partying karena lihat di filmnya itu melimpuhkan kalau diterangkan bisa lupa gimana muridnya gak lupa gurunya saja gurunya belum pergi tentang ini saja kita bisa pas mes gitu gak penyertap terus tanya lagi yang sama kan it happens to us also oke bapak ibu itu karena saya harus segera di kegiatan yang lain ini pesertanya sudah masuk ruang harus menjuri ini yustina tadi sebetulnya sedang melakukan yang ini dan ini katanya kalau akademisi dilarang TIDM do you know what does extend gak tahu ini kata video ya diingat-ingat proof and do me gitu tadi bu yustina sedang meminta saya membuktikan ini kalau tadi soalnya kan matematika sebenarnya kenapa matematika karena scaffoldingnya itu jelas kalau bahasa inggris ini butuh diskusi kenapa saya mohon maaf teman-teman MGMP nanti tolong didampingi dalam scaffolding ini sudah saya yang ketiga empat kali ya materi karena esensinya di sana terus yang kedua semua guru bahasa inggris harus ngerti yang esensial mana kalau enggak kasihan ya muridnya gurunya jobbing gitu ya nanti teknisnya kita akan buat WA grup khusus untuk ilang terus kerjakan kelas 789 terus mereka nanti bagaimana tindak lanjutnya biar sesuai dengan pergrid kelompok itu tadi oke i think kita punya 2 menit untuk closing mbak saya pada teman-teman terima kasih sudah hadir kita tetap harus learn itu saja belum relearn kita kita masih belajar belum yang sudah sampai tahapan menemani murid gitu dan character loss competency loss itu betul-betul ada di depan kita dan ketika kita memberi nilai 80-90 untuk kompetensi yang sesungguhnya kita sendiri ragu maka kita harus mencari solusi supaya character loss tidak terjadi kalau kompetensi loss identifikasi masalahnya lakukan segera tes diagnostiknya dan tindak lanjut oke terima kasih saya mohon maaf untuk ketidaknyamanannya senang sekali menengani bapak ibu dan tetap sangat sehat kita sama-sama menjaga diri agar bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri dan orang kita terima kasih terima kasih ibu 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 bapak ibu semua itu tadi apa yang sudah disampaikan ibu ibu jelas banyak sekali hal yang baru untuk saya pribadi mungkin juga untuk bapak ibu ada manfaat assessment diagnosis tadi ada bisa untuk differentiated instruction juga kemudian jenisnya ada tiga macam general analitik dan psikological kemudian tujuannya tadi juga ada untuk mengakses yang non-cognitive atau kognitive seperti itu nah nanti kita tindak lanjut melalui WA Group sebelum kita tutup mas Irvan ayo kita foto dulu bareng nanti bapak ibu terus nanti link rekamannya di share ke bidang ya iya 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 monggo bapak ibu kameranya dinyalakan dulu untuk dokumentasi laporan monggo iya masih sekitar 10% yang belum membuka iya segeran g iya video lias lakuk dulu nanti ya oke setelah hitungan ketiga jangan lupa tersenyum bapak ibu di depan kamera 1 2 3 sebentar tahan 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 ya oke saya oke sekali lagi 1 2 3 oke ya sambun sambun ya terima kasih ya terima kasih mas Irfan terima kasih ibu Yulia kita bertemu lagi tanggal 5 ya kalau tidak salah ini pesertanya sudah masuk oh iya ya terima kasih ibu-ibu-ibu semua telah bergabung selalu selamat siap iya ya mungkin ibu Yulia bisa lift dulu aduh di kamera ini dia minggir dulu deh nah bapak ibu nanti untuk untuk grupnya mungkin perlu dibuat grup diskusi grup kecil di WA nonton kemudian nanti kita akan list yang kelas 7 siapa 8 siapa 9 siapa begitu untuk kemudian silahkan berdiri masing-masing kelompok untuk berdiskusi di ininya masing-masing di grupnya masing-masing nanti untuk link WA grupnya kami share di grup WAG di WAG MGMP yang besar itu silahkan berarti nanti belum 40 orang berarti ada yang belum masuk nanti hitungannya berarti ada 40 orang anggota di grup yang baru nanti mungkin itu saja saya akhiri terima kasih atas partisipasi bapak ibu di kegiatan ini kita ketemu lagi tanggal 5 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh